Kabar tidak menyenangkan datang dari presenter kondang tanah air, Roby Purba. Roby diketahui baru saja mengalami kecelakaan hingga menyebabkan tangannya terus mengeluarkan darah. Hal itu membuatnya harus dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan beberapa jahitan. Dikutip dari Tribun Style, kabar tak menyenangkan ini disampaikan langsung oleh Roby melalui akun Instagramnya pada selasa 14 Desember 2021. Dalam caption, ia menuliskan bahwa berada di IGD pukul 2 lebih 27 waktu Indonesia Barat dini hari. Pria berusia 35 tahun itu menerima sebanyak 5 jahitan. Saat terjatuh, Roby berupanya sempat menahan lukanya dengan telapak tangannya. Karena hal inilah tangan Roby menapatkan beberapa jahitan. Roby Purba berusaha menahan perih saat dokter tengah menangani tangannya. Ia mengalihkannya dengan mengobrol bersama 2 pria yang menemani dia di rumah sakit. Roby mengatakan saat dirinya terjatuh, teman-temannya merasa khawatir. Roby sendiri mengaku bahwa dirinya baru pertama kali merasakan dijahit. Kemudian dirinya bercerita bahwa seusai insiden terjatuh itu, darahnya sempat mengalir cukup deras. Bahkan darah tersebut sampai jatuh ke lantai saat dirinya turun dari lantai 3 hingga 1. Roby Purba menganggap kejadian yang menimpannya merupakan hal yang biasa. Ia juga memastikan bahwa kondisinya sudah baik-baik saja. Sementara itu, menilik di kolom komentar, tak sedikit rekan sama selebriti memberikan doa agar Roby segera diberi kesembuhan. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.